Komisi 8 DPR RI dan Kementerian Agama menetapkan kenaikan biaya haji tahun 2018 sebesar Rp345,290 atau 0,99% dibanding ongkos naik haji tahun 2017. Dengan demikian biaya penyelenggaran haji 2018 menjadi Rp35,2 juta dari sebelumnya Rp34,8 juta. Kenaikan biaya haji ini dinilai wajar karena adanya kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN 5%, serta adanya kenaikan bahan bakat. Yang jelas ada kenaikan PPN, jadi PPN itu adalah biaya yang setanggung oleh jamaah, itu logikanya. Jadi memang tidak bisa dihindari menurut saya secara kelihatan bahwa memang harus ada biaya yang setanggung lebih oleh jamaah. Komponen biaya haji yang ditanggung langsung jamaah mencakup biaya penerbangan, biaya pemondokan, dan biaya hidup lain selama berada di Mekah dan Madinah. Meski biaya haji naik, pemerintah pastikan kualitas pelayanan kepada jamaah haji turut meningkat. Di antaranya ada penambahan jumlah petugas mencapai 4.100 orang sesuai dengan peningkatan kuota haji. Tidak hanya itu, jumlah makan jamaah di Mekah menjadi 40 kali atau meningkat dari tahun lalu sebanyak 25 kali. Sedangkan jadwal makan di Madinah tetap 18 kali. Nabila Putri, Bagus Darmawan melaporkan untuk NET.